Betul sekali tidak kenal maka tidak sayang Oleh karena itu dalam Islam Bagi siapa orang yang ingin menikahi seorang wanita Dibolehkan untuk nazar istilahnya Nazar itu melihat Silakan datang langsung ke rumah Orang tuanya atau waliknya Dan melihat langsung Wajahnya dan kedua telapak tangannya Karena menurut Jumur Ulama sudah cukup Wajah dan kedua telapak tangan yang dilihatnya itu Akan mewakili dari Kemulusan Dari tubuh dari sang wanita itu Jadi bisa kelihatan wanita itu mulus apa tidak Misalnya kulitnya bisa dilihat dari wajah dan kedua telapak tangan Jadi ini sudah cukup yang dilihatnya Wajah dan kedua telapak tangannya Jadi walaupun wanita itu kemana-mana pakai cadar Tutup wajah Dan kedua telapak tangan Maka silakan Kalau lelaki itu memang sungguh-sungguh ingin Menikahnya Melihat dulu wajahnya dan kedua telapak tangannya Didampingi oleh waliknya Atau oleh orang tuanya Dalam hal ini Oleh bapaknya Kalau sekiranya Cocok Sesuai Dan Ada hasrat untuk menikahnya Kemudian Silakan meminangnya Atau disebut dengan menkhitbahnya Khitbah Bagaimana Agar Kita mengetahui seluk-beluk Kondisi calon pasangan kita itu Silakan Disitu ada namanya ta'aruf Bukan pacaran Ta'aruf itu ya Ngobrol-ngobrol Bincang-bincang Tanya jawab Ya Dengan Ada waliknya disitu yang Yang lebih tahu Kondisi Anak perempuannya Ya Kita Ngobrol Ya Kita Ingin Mengetahui seluk-beluknya Seperti apa Jangan sampai Ada yang tersembunyi Atau misteri Yang kita tidak tahu Boleh disitu ada namanya ta'aruf Peluang untuk saling kenal Mengenal Begitu juga pihak Pihak perempuannya Tidak Tidak Diam saja Melainkan diselidiki Ya Datang ke pihak Calon suaminya Keluarganya Tanya bagaimana Kondisi Keluarganya Seperti apa Ini namanya ta'aruf Ya Nah baru Ditentukan hari haknya Ya Di saat mengkhidbah Melamarnya Ya Itu Islam Mengajarkan Jadi Tidak ada istilahnya Berduaan Di tempat yang sepi Berpacaran Karena kata Nabi Tidaklah seorang Wanita Dan seorang laki-laki Berduaan Di tempat yang sepi Melainkan yang ketiganya Adalah syaitan Ini mana kala Bukan suami istri Tentunya Ya Yang ketiganya Pasti syaitan Dan Allah Mengatakan Walatakrabu zina Innauka Nafah syaitan Sa'asabila Jangan kalian mendekati Perbuatan zina Dan Sejujurnya Zina itu adalah Perbuatan Sangat kecil Dan seburuk-buruk Jalan yang ditempuh Jadi Mendekatinya saja Tidak boleh Apalagi Melakukan Zinanya Dan diantara Perbuatan Mendekati zina Adalah Berpacaran Atau Sekarang Menggunakan Media sosial Barangkali Terjadi Rayu-rayuan Di sana Yang akan Mengantarkan kepada Perzinahan Maka tidak boleh Dilakukan Ini Islam Betul-betul Saat menjaga Menjaga Kehormatan Para wanita Dan juga Para laki-laki Supaya Mereka Mereka Lebih suci Kata Allah Subhanallah Di dalam surat An-Nur Ayat yang ke-30 Dan 31 Suruh menjaga diri Menjaga pandangan Dan menjaga Kemaluan Supaya Masing-masing Terjaga Kesucian Dirinya Demikian Allah Talal